Terima kasih Terima kasih Semuanya tersenyum Semuanya siap untuk ibadah Nah bulan ini kita memasuki Bulan apa? Iya betul Bulan Februari Yaitu bulan kedua di tahun 2023 Nah di bulan Februari ini Ada tema yang baru ya adik-adik ya Tapi sebelumnya Kita setelah berdoa dulu Tuhan Yesus terima kasih Buat hari ini kami bersyukur Buat anugerahmu Tuhan Tuhan sebentar kami akan ibadah Mengurapi kami semua Segar kami Mengerti isi hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Ajar kami semua Untuk kami Bisa terus mengasihi Tuhan Terima kasih Tuhan Dan nama Tuhan Yesus Kami berdoa Semua 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 katakan Amin Ayo adik-adik semuanya Kita bangkit berdiri Kita memuji Tuhan Kita tinggikan nama Tuhan Kita menari bagi Tuhan Haleluya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Nama Yesus Terima kasih telah menonton Nama Yesus Namanya Yesus Nama 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 Yesus Kau jadikan hidupmu berarti. Sebab semuanya baik dari Tuhan. Dari semula. Dari semula. Telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah. Rencana indah. Telah kau siapkan. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Katakan semua baik. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Sungguh teramah baik. Kau jadikan hidupku. Berarti. Berarti. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Segala yang telah kau perbuat. Di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Sungguh teramah baik. Selamat. Kau jadikan hidupku. Berarti. Kau jadikan hidupku. Berarti. Adik-adik, bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa berdiri, tetap tegak, tetap teguh, karena kita tidak harus menghadapi ketakutan kita sendirian. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan dapat membantu kita memiliki keberanian. Wow! Nah, satu bulan ini kita akan selalu-selalu belajar tentang keberanian. Berani melakukan apa yang harus kamu lakukan, bahkan ketika kamu takut. Semua orang pernah merasa takut dari waktu ke waktu. Tetapi jika kita takut, kita tetap dapat membela apa yang benar. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Dengan bantuan Tuhan, kita bisa menjadi seperti... Siapa ya? Yuk, kita sama-sama belajar dari kisah kitab berikut ini. Hai adik-adik. Hari ini, firman Tuhan kita akan belajar dari kitab bilangan. Dan kita akan melihat kisah dua orang pemberani, yaitu Kaleb dan Joshua. Yuk, kita lihat cintanya sama-sama. Ketika kamu dijanjikan sebuah tanah. Aku Musa. Tuhan bicara padaku untuk mengirimkan satu orang pemimpin dari tiap suku Israel. Untuk mengintai ke tanah kanaan. Kau harus menemati janjimu. Nah, Tuhan-Tuhan. Kita perlu pergi mengintai ke tanah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tanah itu seperti apa? Seperti apa orang-orang yang tinggal di sana? Mereka kuatkah atau lemahkah? Kota seperti apa yang mereka diami? Kalian perlu mengintai selama empat puluh hari. Dan kemudian kembalilah kepadaku untuk melaporkannya. Kalian bisa melakukannya? Ada dua orang yang tahu bahwa mereka bisa melakukannya. Kami bisa melakukannya. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Harus dijelaskan nih. Yang dikirim sama Musa itu ada dua belas orang pengintai. Satu orang pemimpin dari setiap suku Israel. Dan dua di antaranya adalah Kaleb dan Joshua. Bahkan ketika segalanya kelihatan sangat bagus sehingga sulit untuk dipercayai. Wah, lihat tuh ukuran anggurnya. Wow, mesti berdua tuh ngangkatnya. Sedikit ketakutan bisa membuat keadaan menjadi buruk. Empat puluh hari sudah selesai. Dan aku senang kalian. Dua belas orang sudah kembali dari segala penjuru kanaan. Dari apa yang ku dengar? Sepertinya kanaan memang tanah yang menakjubkan. Ini benar-benar tanah perjanjian. Aku bersyukur. Tuhan sudah menjanjikannya kepada kita. Tidak, tidak, tidak. Kita tidak bisa balik ke sana. Kamu lihat kota-kota yang besar. Tembok-tembok raksasa. Dan orang-orang yang tinggal di sana terlalu kuat. Tuhan mengirim kita ke tanah ini untuk dibunuh. Harusnya kita mati saja di Mesir. Meskipun bangsa Israel sudah lihat nih betapa baiknya tanah kanaan. Dan mereka juga sudah mendengar adik-adik bahwa Tuhan akan memberikan tanah ini menjadi tanah buat bangsa Israel. Tapi sayangnya mereka itu terlalu takut untuk menaklukkan negeri itu. Hampir semua dari pengintai-pengintai itu sih mereka merasa takut. Tapi ketika keadaan memburuk, kalian harus tetap berdiri teguh untuk apa yang kalian percayai. Kita harus pergi dan mengambil negeri itu. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Dia akan memimpin kita ke sana. Tapi kita harus menati Dia. Jangan takut pada penduduk negeri. Tuhan beserta kita. Tapi rasa takut bangsa Israel terlalu besar. Mereka mulai melempari Kaleb dan Joshua dengan batu. Keadaan menjadi buruk. Tuhan menampakkan dirinya kepada bangsa Israel. Benar, Tuhan sangat marah pada bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak percaya sama Tuhan. Musa harus memohon kepada Tuhan untuk mengampuni bangsa Israel. Dan supaya Tuhan jangan marah pada mereka. Tuhan mengampuni bangsa Israel. Namun konsekuensi yang harus dijalankan tetap ada. Akibat dari ketidakpercayaan bangsa Israel. Mereka harus mengembara di Padanggurut selama 40 tahun lamanya. Sebelum mereka bisa masuk ke tanah-tanah kanaan. Berat bukan? Dan dari tim pengintai yang bisa masuk ke tanah kanaan, hanya Kaleb dan Joshua. Mereka mempercaya Tuhan. Dan mereka punya keberanian untuk melakukan yang benar. Kaleb dan Joshua juga melihat hal yang sama dengan para pengintai. Tapi apa yang membuat mereka mau masuk ke tanah kanaan. Sementara pengintai-pengintai yang merasa takut. Mudah sekali. Karena mereka percaya kepada penyertaan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Jadi adik-adik ketika kalian takut menghadapi sesuatu hal. Ini yang harus kalian ingat. Kalian harus ingat bahwa Tuhan menyertai kalian apapun yang terjadi. Jadi kalian bisa menghadapinya dengan lebih berani. Oke? The end. Sangat sulit melakukan hal yang dilakukan oleh Joshua dan Kaleb. Tetap berdiri, tetap berani ketika orang lain takut. Tetapi Joshua dan Kaleb melakukannya. Karena mereka mempercaya Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan bahwa Tuhan akan membantu mereka memasuki tanah kanaan. Merasa takut adalah hal yang normal ya adik-adik. Tetapi Tuhan dapat menolong kita untuk tetap menjadi berani. Untuk melakukan hal yang benar. Mungkin ada sekelompok anak-anak yang mengganggu teman kalian. Dan teman kalian ini masih takut untuk berbicara. Tetapi kalian dapat menjadi berani dan menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak benar. Atau saat orang tua, saudara, atau teman kalian sakit. Kalian dapat menjadi berani dengan mendoakan mereka dan memenangkan hati mereka. Kalian bisa sampaikan apa yang teman Tuhan katakan. Yang kalian sudah belajar di sekolah minggu, ataupun di kids altar. Kita tidak perlu menghadapi ketakutan kita seorang diri. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan. Roh kudus ada di dalam kita. Dan akan memberikan keberanian kepada kita untuk melakukan hal yang benar. Bahkan ketika kita takut. Mari kita ingat ini. Kamu dapat melakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Bahkan ketika orang lain takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Nah adik-adik ibadah kita sudah selesai. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Tapi dalam minggu-minggu nanti ini di hari biasa. Kita bisa tetap akan bertemu lewat Zoom di Kids Altar. Jangan lupa ya hari-harinya yang sudah ikut Kids Altar. Dan buat yang belum. Ayo, ayo, ayo. Kalian bisa join sama-sama. Bisa ikut dengan daftar di Instagram WTC Kids. Kalian bisa sama-sama bertumbuh bersama dengan semua teman-teman kalian. Dan kakak-kakak yang akan bantu membimbing kalian. Kita bisa sharing, ngobrol, diskusi. Dan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan terus mengasihi Tuhan Yesus. Oke? Kakak tunggu ya. Nah sekarang kita sama-sama berdoa. Kita tutup ibadah kita hari ini. Bapak di surga kami bersyukur untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan memberikan kami keberanian. Untuk kami bisa tetap teguh, tetap berkata yang benar. Membila apa yang benar. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, pimpin kami semua. Untuk kami semua bisa menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman-Mu. Yang hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurapi setiap kami semua dan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus.